Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi menyatakan selama tahun 2017 sebanyak 757 pegawai tidak tetap atau honorer di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi dirumahkan. 757 pegawai tersebut dirumahkan sebagai upaya rasionalisasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi mengatakan pada tahun 2016 jumlah PTT di Pemprov Jambi mencapai 3.433 orang. Namun setelah ada rasionalisasi jumlah PTT berkurang menjadi 2.676 orang. Artinya sebanyak 757 orang PTT yang dirasionalisasi pada tahun anggaran 2017. Rasionalisasi PTT atau honorer itu dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah di Pemprov Jambi. Kemudian setiap OPD melakukan penyesuaian kebutuhan jumlah honorer dengan mengadakan seleksi kepada PTT melalui tes tertulis, wawancara, dan kesehatan. Rasionalisasi pegawai ini juga untuk mengimbangi pembayaran beban gaji honorer dengan APBD Provinsi Jambi. Pegawai PTT Pemprov ini itu untuk 2016 itu sebanyak 3.433. Terus pada tahun 2017 ini karena sudah dirasionalisasikan kita mencari memang PTT yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan juga instruksi dari Bapak Gunur. Itu setelah dirasionalisasikan berdasarkan tes ulang dari OPD masing-masing itu menjadi 2.676. Sesuai jadi ada lebih kurang 757 PTT yang tidak dilanjutkan kontraknya. Terima kasih telah menonton!